Oke, selamat datang di Ayu Siti Ketijah, ini Bapak Ibu yang merupakan putri dari Raja Pemecutan di mana dulu beliau sebelum menjadi mu'alaf namanya adalah Igusti Ayurai Igusti Ayurai ini Bapak Ibu menderita sebuah penyakit yang sudah berapa balian Balian ini merupakan julukan atau sebutan dukun yang ada di Bali yang mencoba mengobati penyakit yang diderita oleh Igusti Ayurai tapi tidak ada satupun yang berhasil menyembuhkan sampai akhirnya Raja Pemecutan mengadakan sayembara barang siapa yang berhasil menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Igusti Ayurai apabila perempuan akan diangkat menjadi saudara tapi apabila laki-laki yang berhasil menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Igusti Ayurai akan dijadikan suami dari Igusti Ayurai dan sayembara ini pun tertengar sampai ke Tanah Jawa dan ada guru dari seorang pangeran yang berasal dari Bangkalan Madura memanggil Sang Pangeran Bapak Ibu dan setelah itu pangeran yang berasal dari Bangkalan Madura ini yang bernama Pangeran Cakra Diningerat 4 diutus oleh gurunya untuk datang ke Bali menemui Raja Pemecutan akhirnya pangeran Cakra Diningerat 4 pun datang ke Bali Bapak Ibu dan sesampainya beliau di Bali beliau langsung menemui Raja Pemecutan dan dari sanalah Raja Pemecutan dan langsung menceritakan tentang kondisi dari putri beliau yang sedang sakit nah dan setelah itu pangeran Cakra Diningerat 4 pun langsung mencoba menyembuh bati penyakit yang diderita oleh Igusti Ayurai dan ternyata lama-kelamaan penyakit yang diderita oleh Igusti Ayurai berangsur-angsur sembuh Bapak Ibu dan akhirnya berhasil disembuhkan oleh Pangeran Cakra Diningerat 4 dan karena Raja Pemecutan dalam sayembarannya tersebut mengatakan bahwa barang siapa yang berhasil menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Igusti Ayurai apabila laki-laki akan dijadikan suami jadi ya Igusti Ayurai dinikahkan dengan Pangeran Cakra Diningerat 4 nah berdasarkan penuturan dari Juru Bunci yang ada di sana yang menjaga makam dari Raden Ayu Raden Ayu Siti Ketijang Bapak Ibu ya nah mengatakan bahwa Igusti Ayurai merupakan istri keempat dari Pangeran Cakra Diningerat 4 begitu dan yang jelas mereka dinikahkan ini berdasarkan sayembaran dari Raja Pemecutan begitu nah dan upacara pernikahannya pun yang pertama diadakan di Bali Bapak Ibu secara agama Hindu begitu dan setelah itu upacaranya ini baru diadakan di Bangkalan Madura jadi Igusti Ayurai diajak ke Bangkalan begitu Bapak Ibu setibanya di sana diadakan upacara pernikahan juga tapi secara Islam nah yang mana Igusti Ayurai menjadi seorang mu'alak yang awalnya namanya Igusti Ayurai diganti menjadi Raden Ayu Siti Ketijang dan beliau juga sangat-sangat apa namanya ya rajin sholat lima waktu itu tidak pernah yang namanya ketinggalan Bapak Ibu beliau tidak pernah melewatkan sholat lima waktunya ini ya walaupun beliau seorang mu'alak begitu Bapak Ibu ya beliau benar-benar sangat rajin beribadah dan suatu hari beliau merasa rindu dengan keluarganya yang ada di rumah yang ada di Bali di Kerajaan Pemecutan akhirnya beliau pun minta izin terhadap suaminya minta izin kepada suaminya kepada Pangeran Cakraden Rampat untuk pulang ke Bali dan ternyata diizinkan oleh Sang Pangeran nah Raden Ayu Siti Ketijang nah disini nih ya Bapak Ibu ya nama beliau kan sudah diganti menjadi Raden Ayu Siti Ketijang ya nah Raden Ayu Siti Ketijang pun pulang ke Bali dengan didampingi oleh 10 orang pengawal laki-laki dan 10 orang pengawal perempuan Bapak Ibu sesampainya di Bali beliau langsung menemui Raja Pemecutan ya bisa dikatakan beliau kangen-kangen lelah karena sudah lama sekali beliau tidak bertemu dengan keluarganya di Bali nah terus pas Maghrib nih Bapak Ibu beliau kan sholat Maghrib nah pas beliau sholat sholatnya kan sudah pasti menghadap ke Qiblat Bapak Ibu ya ada salah satu Mahapati dari Kerajaan Pemecutan melihat beliau sembahyangnya ini menghadap ke Barat nah dikira sedang mempelajari ilmu hitam dan juga beliau mengucapkan kata Allah Wakbar tapi yang didengar oleh Mahapati ini adalah kata mekebar dimana kata mekebar kalau di Bali artinya itu adalah terbang jadi Raden Ayu Siti Kotijah dikira mempelajari ilmu hitam dan bersiap-siap akan terbang Bapak Ibu dan kejadian ini pun dilaporkan langsung ke Raja Pemecutan dan karena memang di Kerajaan Pemecutan ini Rajanya sendiri tidak suka apabila ada yang mempelajari ilmu hitam akhirnya Raja Pemecutan pun mengutus Mahapatinya ini untuk membunuh Raden Ayu Siti Kotijah begitu Bapak Ibu Raden Ayu Siti Kotijah pun langsung dicari oleh Mahapati dan diajak menuju ke kuburan Badung kekuburan yang berada di sebelah selatan dari Kerajaan Pemecutan di tengah jalan Raden Ayu Siti Kotijah menanyakan maksud dan tujuan dari Mahapati ini mengajak beliau pergi ke arah selatan dari Kuri Pemecutan atau dari Kerajaan Pemecutan dan Mahapati ini pun menjelaskan bahwa ini merupakan perintah dari Sang Raja untuk membunuh beliau karena Raden Ayu Siti Kotijah mempelajari ilmu hitam dan tadi mengucapkan kata mekeper nah dan disinilah Raden Ayu Siti Kotijah menjelaskan bahwa beliau tidak mempelajari ilmu hitam melainkan tadinya itu beliau sedang menjalankan menjalankan sholat maghrib dan mengenai kata mekeper itu bukan mekeper yang beliau ucapkan melainkan Allah Wakbar tapi karena Mahapati ini sudah mendapat perintah dari Raja otomatis itu harus dijalankan mau tidak mau Raden Ayu Siti Kotijah harus terima begitu Bapak Ibu tapi beliau berpesan kepada Mahapati ini bahwa beliau tidak bisa dibunuh dengan menggunakan senjata apapun kecuali dengan menggunakan tusuk kondenya beliau pun langsung menyerahkan tusuk konde kepada Mahapati ini dimana tusuk konde tersebut sudah dibungkus dengan menggunakan daun sirih dan diikat dengan menggunakan benang tridatu benang tridatu ini adalah benang tiga warna yang merupakan simbol dari warna Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa warna merah, hitam, dan putih Bapak Ibu dan sebelum Raden Ayu Siti Kotijah dibunuh oleh Mahapati ini dengan menancapkan tusuk konde itu ke dada Raden Ayu Siti Kotijah Raden Ayu Siti Kotijah juga berpesan Bapak Ibu apabila nanti darah yang keluar dari tubuh beliau berbau busuk itu artinya beliau memang benar mempelajari ilmu hitam dan silakan nanti jenazahnya bisa dikubur di sembarang tempat tapi apabila darah yang keluar dari tubuh beliau berbau haruf itu artinya beliau tidak mempelajari ilmu hitam dan beliau berpesan agar jenazah beliau dimakamkan di tempat yang layak begitu nah dan setelah itu Raden Ayu Siti Kotijah mengizinkan Mahapati ini untuk menancapkan tusuk konde tersebut ke dadanya dan seketika itu Raden Ayu Siti Kotijah roboh dan apa yang terjadi ternyata darah yang keluar dari tubuh beliau berbau sangat harum hingga memenuhi seluruh kuburan badung yang ada di sana kuburan yang ada di sana nah dan di sanalah Mahapati ini kaget dan langsung berlari ke kerajaan pemecutan atau ke puri pemecutan melaporkan kejadian tersebut dan Raja Pemecutan merasa sangat menyesal tapi karena nasi sudah menjadi bubur karena Raden Ayu Siti Kotijah sudah dalam keadaan meninggal dunia Raja Pemecutan langsung memberitahu Mahapati ini agar mencari tempat yang layak sesuai dengan pesan dari Raden Ayu Siti Kotijah untuk memakamkan jenazah beliau akhirnya jenazah beliau pun dimakamkan tepat di sebelah utara dari kuburan yang ada di sana Bapak Ibu bisa dikatakan di pulunya kayak gitu ya dimakamkan di sana dan Raja Pemecutan pun juga mengutus salah satu pendeta yang ada di sana yang disebut dengan pemangku untuk menjadi juru kunci ataupun jaga mahkam dari Raden Ayu Siti Kotijah nah jadi setiap hari makam dari Raden Ayu Siti Kotijah ini dipersihkan nah terus satu hari nih Bapak Ibu ada pohon yang tumbuh di makam beliau di atas makam beliau dan pohon tersebut dicabut oleh penjaga makam ini Bapak Ibu oleh pemangku yang ditugaskan oleh Raja untuk menjaga makam beliau dicabut terus keesokan harinya ternyata tumbuh lagi di tempat yang sama dan setelah itu malam hari penjaga makam ini bermimpi bahwa beliau didatangi oleh Raden Ayu Siti Kotijah dan di dalam mimpinya tersebut Raden Ayu Siti Kotijah mengatakan bahwa pohon tersebut tumbuh dari rambut beliau nah dan juga berpesan agar pohon tersebut tidak dicabut karena daunnya itu bisa digunakan untuk mengobati berbagai penyakit begitu dan ternyata benar keesokan harinya pada waktu penjaga makam ini dibangun ternyata ada pohon yang tumbuh di tempat yang sama karena beliau bermimpi seperti itu beliau pun tidak berani mencabut pohon tersebut Bapak Ibu dan pohonnya ini juga sampai sekarang masih ada tumbuh tepat di atas makam dari Raden Ayu Siti Kotijah yang dinamakan pohon rambut karena Raden Ayu Siti Kotijah mengatakan bahwa pohon tersebut tumbuh dari rambut beliau Terima kasih telah menonton!